Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, mantan Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Suyadno tutup usia pada ahad 10 Oktober 2021 di RSCM Jakarta. Selama hidup Suyadno pernah menjabat sebagai Rektor UHAMK dan UM Bandung. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kepergian mantan Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Suyadno ke Hariban Ilahi menyisakan kesedihan. mendalam bagi persyarikatan. Suyadno menghempuskan nafas terakhir di RSCM Jakarta. Jenazah Suyadno disemayamkan dan disolatkan di gedung Pusat Da'wah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan disaksikan para pengurus, karyawan pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta kolega dan para kader Muhammadiyah. Kedatangan jenazah Suyadno di gedung Da'wah Pimpinan Pusat Muhammadiyah disambut haru. Usai disemayamkan di gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, jenazah Suyadno dimakamkan di Purbalingga, Jawa Tengah. Suyadno semasa hidup selalu semangat dalam melakukan kegiatan persyarikatan Muhammadiyah. Tak hanya itu, dirinya yang dikenal banyak orang sebagai sosok yang ramah. Suyadno sempat menjabat beberapa periode di Universitas Dr. Hamka atau UHamka. Tak hanya itu, Suyadno juga ikut berkontribusi mendirikan Universitas Bandung dan sempat menjabat sebagai rektor di UM Bandung. Banyak kampus di berbagai daerah yang mendapatkan sentuhan dan bimbingannya bisa tumbuh dan berkembang maju. Selamat jalan Profesor, selamat jalan Bapak Suyadno. Semoga setiap didedikasimu untuk persyarikatan menjadi amal jariah bagimu. Tim TV-mu memberitakan.